Kepala Dinas Ketanaga Kerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Ardiles Sagaf, telah dimakamkan di Pekuburan Islam Paropopanaikang, Kota Makassar, Minggu 28 Juli 2024. Jenazah Ardiles dikebumikan sekira pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Sebelum dimakamkan, upacara pelepasan jenazah dari pihak keluarga ke Pemprov Sulawesi Selatan lebih dulu dilakukan. Upacara ini yang dipimpin oleh penjabat gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fahrullah, di rumah duka Jalan Muhajirin 2, Malengke, Rimakassar. Terlihat beberapa kerabat teman dan juga beberapa pejabat lingkup Pemprov Sulawesi Selatan hadir dalam proses pemakaman Ardiles Sagaf. Diketahui, Ardiles Sagaf mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Bayangkara, Kota Makassar, sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 27 Juli 2024. Ardiles sempat dirawat selama 19 hari dan meninggal dunia pada usia 44 tahun karena pembuluh darah pecah.